Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Pagi ini kita lanjutkan kuliah Tingkah laku ikan terhadap peraul Lanjutan kuliah minggu yang lalu Ini flashback yang minggu lalu Fish behavior studies toward trolls Ada encountering behavior Kemudian escaping atau avoiding behavior Swimming behavior Kemudian visual response behavior Optomotor response behavior Dan stress response behavior Ini semua adalah contoh Contoh penelitian atau study Tingkah laku ikan Terhadap troll yang bisa kita lakukan Baik melalui pendekatan Physiology Atau physiology analysis Dan juga pendekatan tingkah laku ikan Atau behavior observation Atau gabungan keduanya Menjadi physiology behavioral studies Kita masuk ke topik kita Lanjutan dari minggu lalu Yaitu tingkah laku ikan Selama operasi troll dasar Ada beberapa faktor penting Atau disebut juga internal factors Yaitu pengelihatan Atau visual perception Ini berperan dalam proses penghindaran dari predator Troll juga menjadi predator Yang menangkap menjadi ancaman ikan Juga predator hidup Ikan-ikan predator Yang memangsa Ikan-ikan lainnya Dalam hal ini Beberapa parameter yang penting Untuk diketahui yaitu Visual range Yaitu Range atau Visual atau range Kemampuan dia Melihat objek troll Yaitu maksimum 40 meter Di perairan yang jernih Kemudian ada juga parameter objek kontras Atau kontras dari objek bagian troll Atau badan troll Bisa itu warna jaring dan latar belakang Atau background Warna laut yang hitam Berarti akan membuat Kontras troll Lebih bagus Atau warnanya biru Tergantung dari Kedalaman laut dan Posisi geografis Kemudian juga ada light intensity Light intensity ini adalah Intensitas cahaya Ini ikan tidak Reaksi terhadap objek bergerak Seperti troll Pada intensitas kurang dari 10 bangkat Minus 6 Selanjutnya adalah Pendengaran atau Auditory capacity Ini berbeda antara spesies Bergantung pada faktor Ada tidaknya gelembung renang Atau swim bladder Kemudian jarak gelembung renang Ke telinga ikan Dan juga keberadaan secara alami Hubungan antara gelembung renang dengan telinga Secara umum ikan mendengar pada frekuensi 10Hz Hingga Lebih dari 1kHz Kemudian renang Atau swimming capability Jadi Kapasitas kemampuan renang ikan Ini berbeda antara spesies dan ukuran Ikan yang masih berukuran kecil Dibandingkan ikan dewasa ini akan berbeda Di sini ada Maximum speed Or burst speed Atau Renang kejut Atau renang kaget Ini 10 Body length per second Body length berarti 10 kali Body length panjang dari ikan Per detik Ini juga dipengaruhi oleh Suhu perairan Selanjutnya adalah Reaksi penghindaran Atau avoidance reaction Yaitu Pergerakan horizontal Ikan bergerak Menghindar secara horizontal Dan vertikal Untuk spesies yang berbeda Menjauhi atau mendekat Di kapal Khususnya untuk ikan pelanji Kemudian pola penghindaran umum Yaitu Pergerakan secara horizontal Dan peningkatan Amplitude suara yang tinggi Seperti suara propeller Dari kapal Yang melintas di atas Di atas permukaan Ikan ada di bawahnya Ini menjadi faktor penting Ikan bereaksi Dengan bergerak ke arah bawah Atau ke perairan yang lebih Selanjutnya adalah Reaksi ikan terhadap Komponen trawl Reaksi yang Terhadap Tali selambar Atau Dan alat pembuka Dalam bahasa Inggris Is the warp And Otterboard Kita sudah bahas Warp Towing warp Dan Papan Pembuka Mulut jaring Atau Otterboard Efek penggiringan Oleh tali selambar Atau warp Tadi Ini akan Memasuki Atau menjauhi Area penangkapan Jadi ikan tersebut Akan menjauhi Atau dia Memasuki Area penangkapan Kemudian juga Suara yang ditimbulkan oleh Alat pembuka Atau otterboard Saat menyentuh dasar Yang keras Kemudian Ada empat kategori Reaksi penghindaran ikan Terhadap alat pembuka Menurut Wardle Tahun 1993 Yang pertama Ikan berada di luar Jejak alat pembuka Sehingga Tidak tertangkap Yang kedua Ikan yang berada di depan Alat pembuka Kelompok pertama Berada di luar Area Tangkapan Dan kelompok kedua Dia menjaga jarak Gerak Terhadap alat pembuka Dan mendadak Dia berbalik Ke arah jaring Antara alat pembuka Bisa jadi Dia masuk ke Badan jaring Dan selanjutnya Yang ketiga Ikan berada di depan Alat pembuka Antara Alat pembuka Dan akhir Sayap jaring Ikan berenang Terus Mengikuti pergerakan Alat tangkap Hingga dia lelah Jadi selama Towing Duration 3 1-2 jam Bahkan 3 jam Pada kecepatan 3 knot Sampai 4 knot Terakhir adalah Yang keempat Ikan berada di antara Alat pembuka Tetapi di luar Batas pandangannya Sehingga Tidak akan Ikan tersebut Tidak akan Menunjukkan reaksi Ikan ini Tidak akan tertangkap Kemudian terhadap Sapuan Dan awan pasir Sapuan Yaitu Sweeping Karena diseret Jaring tersebut Sehingga menimbulkan Awan pasir Atau Disitu The sweep And the sand clouds Ini Akan menggiring ikan Untuk tetap berenang Mengikuti jejak Pergerakan troll Jadi Ini berpengaruh Sehingga ikan Akan tergiring Disebutkan The highly Visible And Turbulent Sand clouds Provide A much stronger Herding stimulus Than The relatively Inconsepic Sweeps Artinya bahwa Dengan Kondisi Turbulent Dan Awan pasir Tersebut Yang Sangat terlihat Jelas Ini akan Memberikan Efek Herding Penggiringan Terhadap ikan Yang lebih kuat Dibandingkan Sweep Sweep Tadi Sapuan Yang kurang menarik Yang relatif Tidak menarik Jadi Efek Clouds Dan Turbulent Tadi Lebih kuat Kemudian Area mulut jaring The net Mount Area Saat Saat Tiba Di mulut jaring Ikan Merespon Dengan Memutar Balik Arah Renang Dan Mencoba Berenang Mendahului Pada bagian Tengah Depan Ground Rook Jadi Di depan Ground Rook Renang Mendahului Tapi Ini sangat Tergantung Dari Kemampuan Ikan Berenang Dan Durasinya Karena Troll Ditarik Diseret Dalam Waktu Paling Cepat Satu Jam Bahkan Sampai Tiga Jam Kemudian Dari Pada Bagian Sisi Bawah Jaring Atau Ground Gear Faktor Faktor Kritis Penangkapan Pada Bagian Jaring Terhadap Ikan Yang Akan Meloloskan Diri Yaitu Bagian Bottom Contact By Ground Gear Jadi Contact Dengan Dasar Dan Ground Gear Atau Bagian Bagian Dari Taliris Bawah Bagian Bawah Dari Jaring Kemudian The Hight Of Fishing Line Above The Bottom Jadi Tinggi Dari Alat Tangkap Tersebut Tingginya Yang Menggantung Di Atas Dasar Sehingga Ada Celah Untuk Ikan Bisa Lolos The Size And Availability Of Any Other Openings Between The Fishing Line And The Bottom Adanya Bukaan Celah Antara Dasar Dan Alat Tangkap Yang Memungkinkan Ikan Bisa Melarikan Diri Meloloskan Diri Selanjutnya Kita Sudah Membahas Tadi Semua Tadi Tingkah Lagu Ikan Tadi Dapat Didalami Melalui Visual Fisiologi Karena Mata Ikan Memiliki Fungsi Dia Mempersepsikan Bentuk Benda Bentuk Alat Tangkap Sehingga Dia Merespon Untuk Menghindar Atau Untuk Akhirnya Dia Masuk Tertangkap Karena Kemampuan Renang Yang Rendah Jadi Dalam Fisiologi Ini Kita Akan Membahas Tentang Visual Acuity Atau Kemampuan Dari Ikan Melihat Objek Ini Adalah Struktur Dari Mata Ikan Secara Sepintas Sama Dengan Mata Mamalia Termasuk Mata Manusia Ada Bagian Cornea Iris Ada Lensa Mata Juga Ada Lensa Muscle Otot Dari Lensa Yang Menggerakkan Lensa Tersebut Ada Retina Dan Mirip Dengan Mata Manusia Yang Membedakan Adalah Bentuk Dari Lensanya Kalau Manusia Bentuk Lensanya Dia Bentuknya Oval Cembung Untuk Ikan Bulat Bentuknya Itu Saja Yang Membedakan Ini Kalau Kita Menghitung Yang Disebut Dengan Visual Acuity Yaitu Kemampuan Dari Mata Ikan Melihat Objek Pada Jarak Tertentu Itu Yang Bisa Kita Hidup Ini Adalah Proses Histological Observation Untuk Condensity Kepadatan Cell Cone Yang Ada Di Retina Mata Ikan Di Retina Terdiri Dua Cell Yaitu Cell Cone Dan Cell Rot Cell Cone Bertanggung Jawab Terhadap Penglihatan Yaitu Tentu Di Pada Cahaya 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 Terang Ini contoh Kasus Untuk Jack Mackerel Dengan Dengan Body 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 Length 95 Sampai 215 Jack Mackerel Jenis Mackerel Jenis Kembung Di Indonesia Ini Sampling Retinanya Retinanya Disampling Untuk Menentukan Condensity Mapping Samplingnya Begini Ada Dorsal Bagian Dorsal Atas Ventral Bawah Naksal Hidung Dan Temporal Kita Sampling Bagian Bagian Retina Ini Sebanyak Sekitar 21 Sample Titik Sample Di Sini Untuk Menentukan Highest Density Area Yaitu Jumlah Selcon Tertinggi Biasanya Berada Pada Ventral Temporal Atau Ventral Dan Temporal Kita Sebut Ventral Temporal Kita Ambil Tiga Sample Kemudian Sample Sample Ini Melalui Proses Histologi Atau Disebut Proses Fisiologi Kita Potong Dengan Histologi 4 Mikrometer Thickness Ketebalannya Secara Melintang Transverse Dan Kita Gunakan Melalui Proses Ini Hemactosilin Eosin Staining Proses Untuk Memberikan Pewarnaan Pada Khususnya Selcon Ini adalah Selcon Hasil Penelitian Hasil Observasi Mozaik Seperti Bunga Bunga Mawar Dan Kita Dapat Kontur Ini adalah Iso Density Dari Selcon Ada 160 Selcon 180 180 280 Dan Lain Lain Disini Terlihat Semua Sample Dengan Ukuran Yang Berbeda Ini Ukuran Ikannya Ukuran Ikan Bahwa Pemusatan Kepadatan Tertinggi Pada Antara Ventro Dan Temporal Yang Merah 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 Sehingga Disimpulkan Bahwa Visual Aksisnya Dia Ke Horizontal Ke Atas Jadi Ikan Ini Menangkap Mangsa Yang Berada Di Atas Matanya Itu Yang Disebut Dengan Visual Aksis Selanjutnya Kita Bisa Menghitung Namanya Visual Acuity Yaitu Berapa Jauh Dia Bisa Melihat Objek Sebagai Contoh Ini Objek Kita Bisa Menentukan Nilai Alpha Yaitu Alpha Radian Sama Dengan 1 Dibagi F Dikali Dalam Kurung 2 Kali 0,1 Dikali Dalam Kurung 1 Tambah 0,25 Ketuk Kurung Bagi Akar N N Inilah Yang Kita Cari Melalui Proses Histologi Yaitu Kepadatan Sel Kon Sel Kon Yang Terpadat Kita Masukkan Rumusnya Kita Akhirnya Dapat Alpha Minimum Ini Sudut Atau Sama Dengan Alpha Radian Kita Konversi Dikali 180 Bagi Pi Kali 60 Ini Penjelasannya Sehingga Kita Dapat Visual Akuiti Tadi Visual Akuiti Adalah Kebalikan 1 Per Alpha Min Alpha Min Alpha Min Minit Atau Minit Alphamin Sudut Sudut Alpha Ini Perhitungannya Yang Kita Hitung Adalah D D Adalah Jarak Dari Mata Sampai Ke Objek Yang Dilihat Objek Nya Adalah Diameter Diameter Jaring Diameter Dari Simpul Jaring Sehingga Kita Bisa Hitung Alpha D Sama Dengan L Tinggi Objek Dibagi Alpha Sudut Alpha Ini Hubungan Antara Body Length Terhadap Visual Akuiti Kemampuan Ikan Melihat Semakin Besar Ikan Memiliki Visual Akuiti Yang Semakin Bagus Jadi Meningkat Secara Ini Ini Fungsinya Setelah Kita Menghitung Visual Akuiti Kita Bisa Menghitung Maksimum Sighting Distance Seperti Rumus Yang Tadi Sehingga Kita Bisa Membrotkan Setiap Untuk Setiap Ukuran Ikan Dengan Target Point Target 10 7 5 1 1 1 1 Yaitu Point Thickness Atau Knot Not Not Diameter Atau Adalah Mesh Size Jadi Kita Bisa Menghitung Thickness Atau Not Diameter Itu Adalah Point Kalau Mesh Ini Line Kalau Line Sama Dengan Point Kali 5 Sehingga Kita Bisa Ketahui Maksimum Sighting Distance Untuk Setiap Ukuran Target Seperti Ini Grafiknya Semakin Besar Target Maka Maksimum Sighting Distance Bagi Contoh Ini Untuk Ikan Yang 100 Millimeter Untuk Target 10 Millimeter Dia Mulai Dari 3 Meter Dia Bisa Memandang Kemudian Ikan Terbesar 200 220 Dia Akan Bisa Memandang 5 Meter Tadi Mata Kemudian Untuk Ikan Bisa Melarikan Diri Menghindar Maka Dia Harus Memiliki Performa Berenang Yang Baik Melarikan Diri Sehingga Kita Harus Belajar Swimming Performance Of Fish And Muscle Physiology Ini Ikan Adalah Organ Sirip Jadi Sirip-sirip Dari Ikan Yang Fungsinya Untuk Berenang Ada Dorsalvin Caudalvin Analfin Dan Petrolvin Health Ikan Memiliki Dua Komposisi Muscle Atau Otot Yaitu Otot Merah Dan Otot Putih Seperti Ini Otot Putih Dan Otot Merah Ini Blood Muscle Dan White Muscle Klasifikasi Dari Swimming Speed Atau Kecepatan Renang Ikan Adalah Seperti Berikut Yang disebut Dengan Cruising Speed Cruising Speed Ini Adalah Kecepatan Pada Saat Ikan Melakukan Ruaya Berenang Jauh Jauh Yaitu Dua Sampai Tiga Sampai Lima Body Length Per Second Kemudian Ada Burst Speed Yaitu Renang Kaget Dia Mendadak Tiba-tiba Terkejut Sepuluh Body Length Per Second Kemudian Minimum Speed Yaitu Sustain Speed Ada Sustain Speed Itu Dia Mampu Berenang Lebih Dari Dua Jam Artinya Dia Sustain Tetap Bertahan Ini Juga Kecepatan Yang Digunakan Untuk Melakukan Wire Kemudian Prolong Speed Kemudian Ada Burst Speed Waktunya Kurang Dari 10 Detik Karena Dia Mengeluarkan Tenaga Dari Energi Otot Putih Atau White Muscle Dan Ada Maksimum Swimming Speed Ini Alat Ujinya Kita Bisa Ukur Di Flume Tank Kita Gunakan Kamera Kita Kita Bisa Mengukur Baik Swimming Performance Swimming Speed Maupun Swimming Endurance Endurance Berarti Daya Tahan Ikan Berenang Pada Kecepatan Tentu Ini Grafiknya Ini adalah Swimming Endurance Of White Spot Konger Atau Sidat Ini Di Hubungan Grafik Antara Endurance Time Waktu Dia Kemampuan Berenang Sampai 7200 200 Second Atau 2 jam Lebih Ini Yang Disebut Dengan Sustain Speed Dan Ini Menggunakan Blood Muscle Blood Muscle Atau Dia Menggunakan Otot Merah Dan Ini Kuat 2 Jam Lebih Dia Mampu Berenang Dan Ini Digunakan Kecepatan Yang Digunakan Untuk Melakukan Ruaya Selanjutnya Ada Yang Disebut Dengan Prolong Speed Ini Dari 50 cm Sampai 100 Dan Ini Memfungsikan Baik Blood Muscle Atau Otot Merah Maupun Otot Putih Selanjutnya Ini Yang Disebut Dengan Force Speed Renang Kaget Terkejut Ini Hanya Menggunakan White Muscle Dia Mengolah ATP Energi Melalui Proses ATP Sehingga Dia Sangat Pendek Sekali Waktunya Kurang Dari 10 Detik Dan Selanjutnya Ikan Lelah Jadi Kecepatannya Di atas 100 Sampai Lebih Dari 150 cm Itu Kuliah Kita Pada Pagi Hari Ini Saya Berharap Anda Semua Dapat Memahami Sehingga Besok Pagi Kita Tinggal Mendiskusikan Hal-hal Yang Belum Dipahami Atau Yang Ingin Memahami Lebih Dalam Lagi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima